untuk urusannya Basnas memang sudah ada yang melapor ke Ombudsman pelapornya dirahsiakan kan di Ombudsman itu ceritanya dirata sih Basnas itu artinya yang lima turun itu tidak disukai bahasanya BCL tapi yang paling sering ribut itu kan proses pembangkirannya itu sering minum bahwa ada hubungan antara elektabilitas dengan uang zakat itu memang ada itu akan menampilkan profil perusahaan-perusahaan untuk orang berinvestasi ada tarifnya juga puluh juta juga mirip lah sampai saya bertanya apa sih bedanya sumbar kalau lu dengan profil potensi saya malah lebih setuju itu apa namanya saya lebih setuju pemerintah minta sumbangan saja gitu salam BCLers semua salam sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera berita semua BCLers ketemu lagi dalam channel paling paling yang paling apapun bersama saya BCL di langgam kanal di kanal langgam.id jangan lupa juga saya start langgam TV di channel kita sudah bahas banyak isu dan biasanya kita bahas satu isu tertentu nah kali ini kita akan bahas serba serbi isu temanya itu BCL bang Charles BCL bertanya Om Usman menjawab sudah hadir kepala asisten kepala keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan dan verifikasi laporan Om Usman perwakilan Sumatera Barat Bung Adel Wahidi beliau ini pernah jadi PLT Kepala PLT Kepala PLT Kepala oke Bung Adel ini sejak Om Usman Provinsi Sumatera berdiri sudah masuk ya 2020 ya generasi pertama dari Om Usman kenapa Om Usman saling menang? kenapa penting kita bertanya ke Om Usman? karena setiap hirup piku isu yang muncul di Sumatera Barat sebagian besarnya dilakukan ke Om Usman kita mau tanya nih ya seberapa penting sih peran Om Usman itu dalam menyelesaikan kalau bahasa Bang KJ itu apa-apa terutam pungkang saya malu dengar gitu terutam pungkang terutam pungkang mohon maaf kalau salah seberapa penting peran Om Usman? karena kan Bang Adel yang menerima laporan ya ini orang yang pertama nih kalau dia tolak laporan dia nggak naik ke atas nggak naik ke atas atau dia tahan laporan nggak naik juga nggak naik juga ke atas makanya kemudian cepat lambatnya penanganan perkara di Om Usman itu sangat tergantung dengan abung Adel silahkan ya eh sehat kabar sehat ya Alhamdulillah sehat jadi terima kasih Bang Charles sudah mengundang kami di sini di podcast yang paling-paling tadi itu ya kemarin disebut paling viral gitu ya ternyata memang agak viral saya lihat berubah-ubah berubah 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 jadi Om Usman Sumber hadir di Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 gitu ya eh tugas kami itu adalah menerima pengaduan dan keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik gitu kan nah selama ini kan belum ada tempat yang sifatnya esternal gitu ya bagi masyarakat untuk melapor iya iya misalnya ketika masyarakat berubah di Capil KTP nya diurus nggak keluar-keluar gitu kan kemudian masyarakat mengurus izin gitu ya paling kalau dulu ya lapornya keatasan gitu kan dilapor ke polisi juga itu bukan urusan bukan bukan pidana gitu prosesnya lama prosesnya lama gitu karena itu kategorinya kan penyimpangan pelayanan publik gitu kan sementara pelayanan publik sendiri kan apa namanya ini adalah kewajiban dari pemerintah gitu kan ada yang sifatnya administrasi berupa dokumen-dokumen dan izin tadi itu ada yang berupa jasa berupa pendidikan kesehatan ada yang berupa barang gitu kan listrik yang kita nikmati BBM gitu kan nah mengawasi hubungan dua orang ini pengguna layanan dan pemberi layanan hadirlah ombudsman gitu ya jadi sangat penting untuk menengahi persoalan-persoalan antara konsumen pengguna layanan masyarakat ini dengan pemberi layanan pemerintah itu masih itulah kira-kira pentingnya lingkup pelayanan publik itu kan luas sebenarnya saya ya saya mengatakan tidak ada yang tidak diawasi ombudsman seperti ini ada tiga kan kait dengan layanan bidang barang biasa dan administratif administrasi nah di nasional kan kita lihat tuh ombudsman cukup didengar terutama kita tunggulah hasil dari tindak lanjut rekomendasi DWK nah sumbar ini kan ada juga tuh beberapa isu yang kemudian cukup viral ya dan itu berlabuh akhirnya di ombudsman saya mau tanya salah satunya misalnya surat gunur ya terus konon katanya juga masalah apa ada satu lagi tuh yang dilaporkan pas 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 dos yang kemarin itu ya pertama tadi ya bang Ancerres bilang memang lingkup nya sangat luas kalau istilah saya itu minal hayah ilal maut dari hidup sampai mati ya dari urusan akta kelahiran orang melahirkan nanti dia meninggal gitu kan tumbuh dia dewasa dia gitu kan muda tua itu meninggal terus diantar ke pemakaman umum itu masih urusan layanan publik gitu kalau dimintai uang macam-macam dari hidup sampai mati itu urusannya lain nah memang ada beberapa isu apa namanya problem masalah mutasi yang di Kota Padang Oh ya mutasi-mutasi baik mutasi yang lama ataupun mutasi yang baru mutasi yang lama yang mutasi 15 orang pelantikan yang lama oleh Kota Padang terakhir mutasinya ya bukan mutasi sih pemberhentian penonaktifan ya perhentian sementara termasuk juga pengangkatan Oh ya Masrul itu sampai juga pengangkatan Bapak Masrul sebagai kepala dinas sebagai kepala badan ya di dinas pembelian masyarakat ya untuk urusannya basnas memang sudah ada yang melapor ke ombudsman gitu ya pelapornya dirahsiakan kan di ombudsman itu kalau basnas kan sederhananya itu proses seleksi pimpinan basnas sudah dilakukan sejak bulan April selesai dengan seluruh tahapan mulai dari selesai administrasi kemudian tes tulis wawancara gitu kan kemudian 10 orang diantarkan oleh Gubernur melalui surat ke pusat gitu kan kemudian pusat melakukan verifikasi faktual kemudian atas itu itu kemudian bah pusat basnas mengirimkan lima nama yang perintahnya itu adalah untuk dilantik sampai disitu mati bolanya kita setelah keluar lima lima nah mati bolanya enggak dilantik nah problemnya sih jadi ada sejenis dugaan apa namanya pengabayan kewajiban oleh oleh Gubernur untuk melatih produk seleksi yang sebetulnya sudah dilakukan beliau kirim lama gitu ya Nah itu itu ini benar-benar kita bahasnya sini saya satu dulu gubernur seleksi melalui bentuk timsel terpilih 10-10 kirim ke bahasa pusat turun lima nama ternyata kemudian Gubernur ya keberatan melatih ya saya baca juga katanya ada hal-hal administratif blablabla gitu ya nggak dilihat sih kalau membaca suratnya karena nggak ada yang berkaitan dengan administrasi seleksi bahasanya disitu kan apa namanya eh apa namanya mencari orang yang mampu bekerjasama dengan pemerintah artinya yang lima turun itu tidak disukai bahasanya BCL tapi di dari konologis yang disampaikan oleh lapor ke kami di kami tidak belum menemukan ada kendala atau sebab administrasi sehingga itu tidak tidak dilantik kalau tidak suka kan bukan soal administrasi ya bukan soal apa namanya prosedur peraturan bukan bukan itu gitu gitu kan atau kalau misalnya atau kalau misalnya Gubernur juga mengatakan misalnya itu kan produk Gubernur yang lama gitu kan ini produk ini era saya itu kan juga nggak bisa itu kan bukan itu kan bukan soal Pak IP atau soal Pak Mahildi tapi itu soal Gubernurnya gitu nah sampai sekarang sudah dijawab oleh oleh Gubernur gitu ya jawabannya seperti yang tadi itu dan kami sedang menunggu konfirmasi dari Basnas pusat karena di tengah-tengah itu sebetulnya Basnas pusat itu minta pendapat ke ombudsman pusat gitu ya pendapat pendapatnya itu mintaan pendapat itu soal soal rangkap jabatan lalu karena memang ada beberapa orang yang 10 orang itu terindikasi rangkap jabatan nah kacamata ini mau digunakan oleh dari Basnas untuk untuk mengkritikasi ini lalu ombudsman ngirim surat gitu kan bahwa rangkap jabatan ini ini maladministrasi konflik kepentingan itu akan ada di situ diskriminasi akan ada di situ gitu kan makanya ombudsman menyarankan jangan pilih orang yang rangkap jabatan karena memang undang-undangnya tidak boleh terangkap jabatan artinya gagal-gagal itu orang yang rangkap jabatan yang mungkin mungkin dan yang lima turun ini menurut Basnas klir tidak rangkap jabatan menurut Basnas kaya kalau enggak enggak mungkin lah yang lima itu ditunjuk oleh oleh bahasa sederhana itu bacanya Pak iya artinya memang ada kalimat ini bukan zaman saya prosesnya lalu yang kedua yang bisa bekerja sama dengan saya ya ya boleh juga sih cuman kan cuaklah ketengahkan hal-hal yang sifatnya misalnya misalnya ternyata diketahui yang yang lima ini tidak mulai syarat misalnya kemudian ya itu kan lebih enak lebih bahkan misalnya kalau lima tidak penuh syarat yang lima tadi kan yang tidak turun nama juga tidak ada juga kita ada juga kita mendengar misalnya yang lima ini tidak bisa bekerja paruh waktu penuh waktu gitu ya sementara kita baca persyaratannya itu hanya dia mau bekerja penuh waktu dan menyerahkan surat pernyataan oke gitu sudah pernyataan ke lima orang ini ada gitu kan artinya nanti setelah saat dia dilantik dan bekerja dia harus bekerja nanti kalau misalnya ternyata dia tidak bekerja penuh waktu kan gubernur bisa melakukan mekanisme itu menawar ya dari mana gubernur tahu dia tidak kerja penuh waktu kan dia belum bekerja Iya makanya kan cukup persyaratannya kan cuma menyatakan begitu dia tidak bekerja penuh waktu nah baru gubernur nanti tekel banyak juga ada orang yang kerja penuh waktu pasti ada istirahatnya itu Iya maksudnya ya jam kerja lah karena dulu dulu emang begini basnas ini kan dulu apa namanya oh organisinya besar gitu kan es ofisio orang-orang kepala dinas juga jadi iya makanya itu bisa makanya undang-undang pengawalan zakat itu diubahlah gitu kan menjadi lebih lebih simple gitu kan dan PNS enggak boleh lagi masuk di jam tuh kalau dosen kita dan mau maaf jadi bunga desa juga mendengarai bahasa juga kadang-kadang di politisasi nah makanya undang-undang pengawalan zakat itu justru mengantisipasi itu gitu kan jadi keundangan kepala daerah hanya membentuk pansel pansel bekerja memverifikasi lalu mengantarkan itu ke susah kita tidak bisa jadi ya karena uang bahasa besar loh di provinsi ada puluhan miliar paling sering ribut itu saat proses pembangkiannya itu sering ribut kalau daerah sering menggunakan bahwa ada hubungan antara elektabilitas dengan uang itu memang ada itu betul 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 alive-betul seolah-olah dia yang baik tapi kita harus mengantar bahkan ada memang karena dikirim aja ke suatu mesjid gitu kirim ke mesjid itu kan ada parutnya juga ya dari mesjidnya bagikan ya kali aja sebut itu sebetulnya jadi soal ya dari sebetulnya harus profesional dan ya dan imparsial ya dan itu kan itu tercermin dari cara seleksi kalau calarisnya nggak ngikuti peraturan bahasa nomor satu lulusan bahasa itu, ya artinya Rekomendasi yang muslim dahulu? Kami belum selesai. Kami menunggu penjelasan dari bahasa dulu nih Pusat Satu Surat Surat gubernur Eh bukan, kalau partisipasi dan sponsorship Dan saya dapat juga loh yang baru Binaz Perizinan Binaz Perizinan gitu Binaz Pemenangan Modal Tapi saya belum lihat suratnya itu Ada kata sumbangan disitu Sama, modusnya sama bikin buku Tapi namanya Sumbat Outlook Kemarin profil sumbang Tapi masih ada sponsorship Iya, masih sama Dan itu kemudian dikatakan begini juga Modusnya sama Akan Menampilkan profil Perusahaan-perusahaan Untuk orang dari prestasi segala macam Ada tarifnya juga Pulau juta juga Betul Mirip lah Terus sampai saya bertanya Apa sih bedanya sumbar Kalau belum profil sumbar Dengan profil potensi Saya khawatir gini loh Bunga Del Jangan-jangan perusahaan yang ditunjukkan Kalau di generasi yang kemarin itu kan juga Prof sponsorship bagi kelompok badan usaha swasta Yang ini dengan rasanya begitu Pasti kan akan berputar-putar disitu Perusahaan yang sama Saya sampai di sana Jangan-jangan di dinas-dinas ini Ada buku apa Buku apa Sumber dan engkau Sepertinya apa namanya Kita ini kurang uang sekali ya Enggak ada uang gitu ya Sehingga kita perlu minta Nah ini Saya pikir penting ini Bagi catatan Gimana nih kalau Sponsor sih Jangan bilang sumbangan Nanti Bang Miko enggak setuju Oh iya Bang Miko enggak setuju Boleh ya Saya sih setuju Tidak ada diksi sumbangan disitu Tidak ada diksi sumbangan disitu ya Betul Betul gitu ya Kata kuncinya gitu ya Cuma Kita balik bertanya sebetulnya Ini yang Yang apa namanya Yang minta sponsorship ini siapa Apakah gubernur Kalau baca surat saja kan gubernur Kalau baca surat saja kan gubernur Tapi katanya kan ada Oh pihak swasta Ada rekeningnya Ada rekening Ada lampiran dan lain-lain gitu ya Saya malah Saya malah lebih setuju itu Apa namanya Saya lebih setuju pemerintah Minta sumbangan saja Gitu Seharusnya di awal gitu ya Bila minta sumbangan Karena memang ada perdanya Ada perdanya Nomor 1 2013 Tentang sumbangan tiap ketiga itu Lebih punya Lebih punya legalitas Nah sekarang kita nanya Apa Dasar atau legalitas Gubernur minta sponsorship Gitu kan Apakah perda tadi Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kalau pakai logika perda itu Sumbangannya masuk ke kas daerah Iya kas daerah Karena kan apa namanya Penerimaan Oleh Oleh negara Oleh pemerintah Ini kan mesti ada dasar hukumnya Gitu kan Jadi sumbangan Penghutan itu Oke oke saja Gitu kan Yang membuat dia menjadi Pengli itu adalah Ketika dia tidak punya dasar hukum Kan itu sederhananya ya Ada kata-kata pengli loh Iya Ya karena ini bisa mengarah ke sana Kalau gubernur ternyata tidak punya keunangan Dia ini Dia justru menjadi permintaan uang Begitu kan Supaya ini tidak jadi gila-gila perdebatan Semantik Ya Saya mau tanya di pengamanan Bung Adel Linus Busman Menangani sumbangan di sekolah Ya Sekolah kan juga sekolah Enggak pernah bilang sumbangan Sekolah macam ya Ya Partisipasi di komite dan semua macam Ya itu Ini kayak itu gak sih Tapi kalau di sekolah Itu beda Kalau di sekolah itu Ada PP48 2008 Tentang pendanaan pendidikan Disitu jelas disebutkan Bahwa pendidikan yang disenggarakan Oleh Apa Oleh pemerintah Pemerintah daerah Itu sumber pendananya adalah APBD APBN Ada disitu sumbangan Hmm Memang dimiliki kan Ada Terminologi sumbangan ada disitu Begitu kan Nah Nah kemudian di swasta Di swasta itu kan ada penghutan Makanya kalau kita sekolahkan anak di swasta Swasta favorit Itu kan jumlahnya besar sekali Ya Ada jutaan kadang-kadang uang apanya Satu juta uang bulanan pembangunan belasan juta Kenapa itu boleh Karena memang dibolehkan gitu kan Ada lagi itu Baru yang dikeluhkan selamanya oleh orang tua Yang dikeluhkan oleh orang tua selama ini adalah Ketika penghutan berubah Ketika sumbangan berubah menjadi penghutan Hmm Gitu Karena Pengertian sumbangan sendiri Di PPD Di permending 442 nya itu mengatakan sumbangan Tidak terikat dengan waktu Jumlah Gitu Tidak terikat dengan itu Oh jadi dia Terserah Suka rela Suka rela Mau berapa aja boleh Terjadi selama ini kan ditentukan Nah kemudian Di awal Diubah gitu kan Akhirnya waktu pembayarannya ditetapkan Jumlahnya pun ditetapkan Lalu kemudian diikuti dengan Sangsi-sangsi administrasi yang lain Terima rapor Seperti SMA 10 gitu kan Ijazah ditahan Nah itu kalau itu Itu kategorinya sudah berubah menjadi penghutan Jadi penghutan dan sumbangan ini beda-beda tipis Sama dengan surat gubernur tadi itu Dia bisa disebut penghutan gitu kan Dan pak gubernurnya boleh juga menyebut itu semua Karena itu beda-beda tipis Dan tiba-beda tipis Iya Cuma saya mau komentar juga soal itu Saya sih kebayang surat itu masuk ya Kemudian Disposisi gitu kan Disposisi ke sekda Disposisi kemudian ke Bapeda Yang dipertanyakan oleh saya itu Bapeda ini setelah disposisi dia diapain gitu ya Kalau sampai disampai disegda Disposisi ke Bapeda itu hal normal saja Gubernurnya terima surat Gitu kan entah orang itu dikenal atau enggak Jelas lah gitu ya Kemudian dia Register suratnya diskusisi Paling kan yang laka pertama adalah Membaca subsaksi Kalau perlu dijawab kan dijawab Nah apakah surat gubernur di luar sekarang ini Jawaban atas itu kan Nah makanya diskusikan Entah itu biasanya kalau isi disposisinya Mohon dipinja lanjuti gitu ya Itu kira ya Nanti sekda nanti disusulgi di bawah gitu ya Kita belum lihat itu Lembaran diskusinya itu Kemudian sampai ke Bapeda Bapeda-bedanya diapain gitu kan Apakah Bapeda ini Kepala Bapeda-bedanya Kalau saya bayangin Dia terima surat itu Perintahkan langsung kepala Kepala bidang Staff gitu kan Tolong draft surat ini isinya Apakah itu yang dilakukan di Bapeda Atau Bapeda Kan katanya ada bidang yang mengerjakan Penribitan buku itu Tolong dipelajari suratnya Saya minta telahnya Gitu Apakah dilakukan telah gitu ya Itu kan surat langsung Jawaban atas surat itu apa? Nah mestinya Kalau ada telah Itu Bapeda memberikan masukan Pak Ini kalau kayak gini Kita tidak punya dasar ini Untuk melakukan Minta sponsorship Kalau orang tomu terbitkan buku Ya terbitkan sajalah Kita jangan aja-ajak Begitu kan Nanti kalau bukunya jadi Kasihlah kita Silahkanlah minta sumbangan Karena kalau kita diajak aja Apalagi Bapak Tanda tangan Ini kita diseret-seret nih Kesini Bisa gitu Menyediakan sekretariat Sekretariat itu di Bapak Dan Jadi poin saya adalah Ternyata Bapeda Tidak memberikan telah Gitu Terhadap Atau memang Apa karena ada Inisial ES disitu Gitu ya Prosedur yang ada ini Sudah di bypass Mulai semua Bapeda pun Takutan Kan biasa ya Birokrasi itu kan Sering diganggu oleh Orang dekat Kepala daerah Kadang-kadang Apa namanya Lebih kepala daerah Lebih ditakuti lagi Daripada Kepala daerah itu sendiri Gitu kan Sehingga Sehingga Apapun yang dibinta Oleh yang bersangkutan ini Kemudian ya Sampai-sampai Suratnya kadang-kadang ya Bisa terjadi Surat itu pun Didraft oleh Orang dekat tadi Itu yang terjadi Sebetulnya Fakta itu Sudah di dalamnya Musman Itu kan Apa namanya Masih Apa namanya Gambaran saya Terhadap apa yang Sudah terjadi ya Tapi di Oh ini pendapat Mengadang Kira-kira itu Kan di Kitab Prosedur-surat kan Begitu ya Pada umumnya kan Begitu Sekarang laporan Masuk kan Belum Jadi di kita ini Jadi di kita ini Walaupun tidak ada Yang melapor Kita punya keunangan Di pasal 7 Undang-Undang 37 Itu Huruf D Ada inisiatif Investigasi Dan itu yang sedang Kita kerjakan Tapi tahapannya Masih dalam Pengumpulan Informasi Nanti kalau sudah Oke Kita sudah menemukan Ada potensi Mal yang sangat kuat Baru kita lanjutkan Ke pemeriksaan Prosesnya sama Dengan yang masyarakat Lapor Karena umumnya kan Enggak juga Enggak juga Kalau di kepolisian Sekarang ada presisi Kalau itu polisi Presisi Presisi itu Satunya responsif Jadi gak boleh nunggu Oke Nah ini menarik Ini perlu diketahui Jadi Kalau takut melapor Ke umumnya Kirim aja lah Cepat 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 Telepon Pak Ada informasi ini Pak Mau di dalam Ya betul Karena gini kami Menemukan gejala Tapi memang kami punya ketentuan juga Kan gak sembarang juga Kami inisiatif investigasi Karena kalau kami punya PO Peraturan nomor 38 Tentang inisiatif investigasi Ada beberapa ketentuan disitu Misalnya orang diberhentikan Lalu kita ujuk-ujuk Investigasi Jangan Yang kita investigasi Itu adalah Hal-hal yang Berbau Sistemik Dan menjadi atensi publik Kalau hanya untuk kepentingan Satu orang Sebaiknya dia Lapor saja Karena kalau kami masuk Di kepentingan satu orang Kami diseret Kepentingan satu orang tadi Tapi kalau masalah publik Kayak surat gubernur Ini kan masalah publik Sudah Sudah kemana-mana Sudah nasional Gitu ya Itu beberapa isu yang Krusial Saya mau ambil general deh Sebelum kita tutup sesi ini Secara umum Grafiknya orang keumbungsmentus Dari sejak 2012 Dari sejak 2012 ya Sambil sekarang itu Keren-keren naik Turun naik Itu gimana Satu Lalu Apa ya Tindak lanjut dari Rekomendasi umum Kesininya itu Apakah semakin Baik Artinya semakin Banyak yang Menindaklanjuti Atau semakin banyak yang Menindaklanjuti Kan itu juga penting ya Artinya kita Mau lihat Sedapa efektif Kemudian kerja-kerja Jadi kalau di Ombudsman itu Sejak tahun 2012 Terus meningkat Sampai sekarang Malah di angkanya Sudah seribu Dan Ombudsman sumbar itu Selalu masuk Sepuluh besar Lima besar Kadang tiga besar Dari jumlah laporan yang masuk Dibandingkan dengan Indonesia Jadi Apa namanya Masyarakat disini Lebih kritis Terhadap penyelenggaraan Penyelenggaraan Pelayanan publik Misalnya kami sekarang Sudah seratus lebih Ada perwakilan lain Yang angkanya masih 70 Ada Itu menandakan Sebetulnya masyarakat Disini cukup Cukup aktif Kemudian Kemudian Tindaklanjut Tindaklanjutnya Sampai sekarang Kalau di Ombudsman Itu kan ada Beberapa Setelah Tadi ya Laporan masuk Kemudian kami Verifikasi Formil dan materialnya Verifikasi Persyaratan Formilnya Materialnya Kalau lengkap Kemudian kami Lanjutkan Kemudian ke pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan Nanti di pemeriksaan itu Ketemulah Apakah ditemukan Maladministrasi Atau tidak ditemukan Maladministrasi Ditemukan maladministrasi Ini kadang-kadang Sudah selesai Perhatian pemeriksaan Itu ditutup Dan kadang-kadang Perlu melakukan Tindakan korektif Nah TWK itu Itu posisinya Ditindakan korektif Nah di Ombudsman Selama ini Belum ada Tindakan korektif Yang tidak dilakukan Oleh-oleh Terlapor Belum 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 sampai pada Tahap rekomendasi Karena rekomendasi ini Terakhirlah ya Karena Ombudsman ini kan Mahkamah memberi pengaruh ya Dia mesti mempersuasi Terlapor untuk Memperbaiki layanan publiknya Gitu kan Yang kita ketengahkan Bukan sanksi disini Bukan sekedar mengejar Si pejabat Bukan sanksi Yang kita ketengahkan Tapi memperbaiki Iya Bukan penegakan hukum Kan soal kita ini Tidak selesai dengan Memasukkan orang semuanya Ke penjara Iya kan Diperluas penjara Ditambahkan anggarannya Kemudian dimasukkan Semuanya yang salah Kan tidak selesai Sebaiknya diperbaiki Iya itu Mahkamah memberi pengaruh Itu-itu gitu Jadi Selama ini sih cukup Efektif ya Kalau soal sumbangan Di sekolah tadi Misalnya penghentian sumbangan Pengembalian sumbangan Itu banyak sekali Terjadi gitu ya Lapor ke Kayak CPNS sekarang ini Kemarin di 50 kota 22 orang Hampir tidak tempe Hampir TMS Tidak muli syarat Tapi karena dia lapor ke Ombudsman Ombudsman respon cepat 22 orang itu Kemudian diterima Muli syarat Itu kan Manfaat-manfaat Yang bisa dirasakan oleh Masyarakat Bicara semua Cukup bahagia Kita mendengar progres Kerja dari Ombudsman Selain ketingkat Kesadar masyarakat Juga rekomendasi Ombudsman Sudah semakin Diperhatikan Dan ditindai lanjut Sebagian besar Sebagian besar memang Layanan publik Yang menyentuh kita Masalah kependudukan Pendidikan Kesehatan Saya itu punya pengalaman Melapor ke Ombudsman Dua hari selesai Masalahnya Lalu juga Pernah juga dilaporkan Sehari aja Pernah juga dilaporkan Tapi tidak jadi Oke itu Tapi yang itu sehari Sehari ya Sehari Sehari Sehari